Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Kulain Light Ini spesialis untuk kaca film nih guys Nah alamat lengkapnya ada disini nih Dan yang gue info-in juga ini satu gedung Dengan Prestige, jadi kalian Searching-nya di Google Prestige, bisa langsung datang kesini Dan gue bawa mobil HR-V kita Projectan, ini Pingin kita ganti kaca filmnya Karena gue kemarin itu ngeletekin kaca depannya Nih, kan ini bening banget nih Yang belakangnya masih polos Alasan utamanya, karena gue gak pengen clean banget nih Tapi, gue kembali lagi Belang-belang, ini kan gak enak Dan, karena kita bukan Orang yang suka buka kaca film belakang Kan dia ada ininya nih Ada garis-garis untuk Kabutnya, nah gue gak berani Ngebukanya, jadi kita serahkan aja ke kualain light Untuk ganti Sekeliling kaca filmnya, menggunakan yang 20% karena gue pengen melihat mobil ini Lebih clean, lebih bersih Karena joknya kan udah kita ganti juga nih Jadi, biar kelihatan Mewah gitu mobilnya Oke, nanti gue bakal ketemu Kodarius Ini mobil, langsung kita sikat aja Nah, sambil nunggu si HR-V dibuka kaca filmnya Nah, gue pengen kasih lihat nih Mobil yang udah pasang kaca film dari kualain light Nih, ini Selby atau apa ini Gue kurang tahu, tapi yang jelas mobil ini Tampilan look-nya lebih bagus Karena udah menggunakan kaca film dari kualain light Nah, mobil-mobil tim HR itu apa aja sih Udah pake? Civic Turbo udah pake Habis itu Ruby itu Fort Ranger juga udah pake kualain light Habis itu juga Mas Harun Kemarin baru pasang di seri 7-nya Yang dia lepas kaca filmnya Aquarium Akhirnya pasang juga kaca filmnya Habis itu SLM Mas Harun Itu juga pake kaca film dari kualain light Masa gue gak pake? Nah, matanya kita datangin langsung Dan gue kontakkan sama Kodarius Kodarius ada gak yang 20%? Ternyata ada Gue kira Kodarius itu nyidiannya di atas 20% Ternyata ada guys yang 20% Gue gak tahu tipenya Nanti kita tanya aja langsung Halo, nah guys Ini udah kepasang di pintu depan ya Nah, jadi gue pengen emang clear-nya itu segini nih Jadi, kalau kita lihat Dari jauh itu dia masih agak gelap Gak terlampau terang banget kan Dan ini bener-bener yang sesuai dengan request-an gue nih Kaca filmnya Dan gue akan nanya sama abangnya Kenapa harus di mall dulu nih? Kayak gini Ini kan di mall di luar dulu Nanti baru ke dalam Gue penasaran Jadi kita harus tanya aja ke abangnya Bang, izin mau nanya bang Iya Kenapa ini di mall dulu nih bang? Di mall dari luar dulu Dari luar dulu, kenapa? Kalau dalam payah ya? Iya, biar masanya lebih enak di dalam Oh, jadi makanya harus di luar kayak gini ya? Iya, kalau di mall di dalam Bentarnya sekerat Dalamnya Susah kan sempit Sempit, kena dashboard Itu guys, alasannya kalau masang koca film itu pasti di mall dari luar Nisuin yang hitam-hitamnya juga bang ya? Iya Gitu Kalau buat masang koca film sendiri berapa lama bang? Tergantung mobilnya bang? Paling lama berapa? Paling lama 1 jam setengah Cepat juga itu mah Kalau misalkan nggak bongkaran itu Kalau bongkaran mah ya mungkin 3 jaman, 2 jam lah 3 jam, 2 jam ya Kalau bongkaran Oke, thank you bang Dan untuk kaca film ini sendiri Dari Cool and Light Ini mempunyai clarity yang bagus Dan tolak panas yang cukup bagus juga nih guys Jadi bener-bener terjaga dari paparan sinar matahari Dan kalau untuk panas sendiri dalam kabin Banyak yang bertanya kan Kalau ganti kaca film yang bening Itu tetap panas nggak? Tetap panas Karena yang dialirkan panas itu kan matahari Kena ke atap, kena ke bodi Ini kan besi semua Jadi penghantar panasnya itu lebih cepat masuk ke dalam Tapi kalau pakai kaca film Cool and Light Itu dikurangin Tapi tetap juga lo harus treatmentnya Masuk mobil Kalau lagi panas buka kaca sedikit Biar udara panas yang di dalam itu keluar Dan hidupin AC Buka kacanya Jangan nggak hidupin AC Tetap buka kaca agak lama keluar ya Kalau pengen cepat Lo hidupin AC Biar bertukar udara di dalam Itu keluar Nah ini proses pemasangannya Baru sampai di depan Progresnya mau di belakang Gue nggak sabar nungguin Semuanya ini betul-betul clear guys Ini kaca di luarnya Nggak takut dipasang ntar Oh benar-benar Berarti ini kaca luar yang baret bang ya Oke siap Nah ini abang bisa bang Ngebuka kaca filmnya Tapi di foggernya ini Nggak kena nih Kisih-kisihnya apa bang Kebanyakan kan kalau Gue ini takut Ininya ngeletek kan Oh iya Pelan-pelan pakai biasa Handuk Sama tempat ininya ada Ada yang buat Kayak Geseknya gitu ya Itu Jadi jangan sembarangan pakai silet Kalau langsung pakai silet Tar kena ininya Putus-putus ini pasti kan Itu guys Jadi kalian tenang Kalau di cool and light tuh Pokoknya pemasangan Ngelepaskin ke cepat lamanya Itu rapi Contohnya ini nih Ini nggak ada putus sama sekali Ini gampang nih Ini kebetulan ada cacatnya mobil kita Ada lecet Di sini Wah sayang sekali Tapi nggak apa-apa Yang jelas ini udah kelihatan Bagusnya nih guys Taraan Nah Akhirnya selesai juga Kita pasang nih Keseluruhan kaca film Dari cool and light Dan untuk tipe ini sendiri Ini bener-bener Clear tuh Mau depan Mau belakang Nggak ada perbedaan Persennya karena ini Yang 20% guys Jadi Walaupun 20% Tapi dia penolak panas Dan penolak UV Itu lebih Bagus Sama aja kayak yang Gelap-gelap gitu loh Jadi mobil ini Makin nyetel banget Terkesan dari luar Ini racing look Tapi kalau dalamnya tuh Lihat Bener-bener bagus ya Nggak percuma kita Nggak sincok warna merah Di mobil HRV ini Nah kalau gue masuk ke dalam Itu ke Luar Pandangannya itu Lebih luas Karena semuanya clear guys Dan tadinya kan Karena mobil ini Belakangnya masih hitam Jadi agak gelap ya Nah ini Lebih terang Dan karena kita Atas plafon ini Kita kasih bahan yang Sweat hitam Jadi masih ada Aura-aura gelapnya nih guys Tuh Gue ini rapi sih Nah Temen juga Info juga nih Untuk temen-temen sekalian Ini kacanya Nggak boleh dibuka Selama 2 hari Jadi kalau lu Ganti kaca film mobil Itu kaca filmnya Jangan dibuka Ada yang 2 hari Ada yang 1 hari Tapi tergantung ya Kalau ini Ownernya bilang 2 hari Nah Kodarius Nggak bisa hadir Nemenin gue kali ini Karena dia lagi sibuk kembali Nggak apa-apa Gue ucapin terima kasih banyak Untuk Cooline Light Karena udah Mau nih guys Masangin kaca film Di mobil HR-V ini Dan untuk temen-temen sekalian Kalian bisa langsung datang aja Ke Cooline Light Alamat hari disini Bisa datang langsung Mau janjian dulu juga bisa Instagram juga disini Gue kasih nih Gimana? Keren kan? Silahkan komen di bawah Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk ke depannya Jangan di skip-skip Gue Sustafa Minta diri Ingat velok Ingat ISM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax